Halo guys, selamat malam buat kalian semua, selamat datang di EA Travel Guys, sekarang aku ajak kalian mutu vlogging di malam Jumat, di hari Jumat tempatnya guys, Jumat malam Sabtu Tanggal 29 Desember 2023 guys Beberapa hari lagi menjelang malam tahun baru Keadaan lalu lintas di Bali lumayan sangat padat guys Kalau kemarin-kemarin, di 2 hari sebelumnya tidak terlalu padat ya, tidak sepadat malam ini guys Nah ini jalan Sunset Road, Kuta Di depan itu adalah Simpang 4 Lampu merah, jadi disini memang tempat kemacetan Semakin padat, semakin macet guys Semakin panjang kemacetan disini Macet, antrian, lampu merah Oke, kita menyelinap-nyelinap guys, di celah-celah antara kendaraan roda 4 Begitupun ada truk besar disini Molen, truk molen guys Nyelinap-nyelinap lagi Dan disinilah guys, ujung penyelinapan kita Lamu hijau, kita berangkat guys Jus Jalan Sunset Road, Kuta Kendaraan padat berayap Di depanku ini lumayan padat ya Oh guys, ini Wuling Bingo EV Wah keren nih modelnya ya, Wuling yang baru ya Kayak VW ini Wow, ini yang model baru guys Bingo EV, Wuling Very nice Keren modelnya Pelan-pelan guys Wow, keren ya Wuling EV Bingo Itu model yang baru itu Mobil listrik Keluaran Wuling Wow Lumayan ya Lumayan sangat padat Tuh macetan Tidak bisa guys Ngelinap-linap guys Sangat padat Salah mengambil posisi Terjebak Di tengah-tengah mobil ini Oke Yes Kita ke kanan lagi Wow Ini memang benar-benar guys Tidak ada celah Yang agak Luas ya Untuk kita bisa Menyelinap-nyelinap Ini memang benar-benar padat guys Tadi malam tidak terlalu ya Tidak sepadat malam ini Ini memang udah benar-benar padat Tanggal 29 Jadi dua hari lagi Menjelang ke malam tahun baru Wah Lewat belakangnya trotoar malah itu orang Kok bisa ya Kita lewat tengah aja guys Wah Ini Di belakangnya hal tuh Lewat trotoar Oke Disini agak lega Ini Ini dulunya Carrefour guys Carrefour Ganti Apa terakhir ya Ya carrefour lah Kalau gak salah itu carrefour terakhir Transmark Carrefour Habis itu Diganti menjadi Transmark Sekarang udah tutup Jadi mall sekarang yang Lumayan Masih Banyak pengunjung Adalah Mall Bali Galeria Dan Trans Mall guys Untuk di sekitaran Kuta area ini Kalau yang di pantai Kuta Ada Beberapa Ada Dua itu yang rame ya Beach Apa namanya Beach apa itu namanya Kuta Gak lupa aku guys Oke Kita ikuti orang-orang ini Lewat di depan Pertokoan Cus Dan kita masuk lagi Disini Dan padat lagi Wow Ini baru Dapet guys Suasana Bali Di tahun baru ya Menjelang tahun baru Nah ini kita dapet dah Memang harus seperti ini Tiap tahunnya Kalau kemarin tuh Gak dapet guys Kemarin lumayan Masih lengang Kepadatan Kemacetan lalu Intas Cuman di beberapa titik aja Tapi sekarang udah Di panjang jalan Sunset Road ini Udah padat Seperti ini guys Tuh Padat kali Di seberang sana itu Adalah rumah sakit Siloan Wow Menjelang tahun baru Suasana lalu lintas Di sepanjang jalan Sunset route Kuta Bali Nah ini bule nih guys Dapat trotoar Eh bukan Bukan bule Kirain bule Hahaha Modelnya kayak bule sih Bule yang udah kelamaan di Bali Udah gosong Kita mendekati Simpang Dulunya namanya Simpang Siur Tapi ini Sekarang menjadi Underpass Underpass Mall Bali Galeria Nah disitu ada Di sudut itu Ada Mall Bali Galeria Kita mendekati itu Oke Kita coba lewat Di atas trotoar guys Kita sedikit Melanggar lalu lintas Tapi Wow Ngebut 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 Tapi dengan kepadatan Lalu lintas kayak gini Ya Gak apa-apa ya guys Wow Ini yang tadi Ikut pak Ikut ini Aku aja Guys Ikut gak Oh ikut ya Oke guys Ya sedikit nakal Sama-sama guys Kondisi lalu lintas Seperti ini Lihat kepadatan guys Kepadatan Lalu lintas Ini menuju Underpass ya Di depan ini Adalah underpass Wow Gak bisa bergerak Cannot move men Wow What happened Wow Does not move Gak ada bergerak Sama sekali nih guys Itu depannya itu Harusnya bisa bergerak Itu bule di depan itu Bule itu harusnya bisa masuk Bro Terobos bro Terobos bro Gak bisa bergerak Bule depan pak Bikin macet itu Itu harus di Ini Iya Oke Bukan bule ternyata guys Wow Emang Tadet tuh Liat tuh Ini underpass ini Disini tadi ada bule Yang paling depan Dia gak bisa Ngelobos Makanya macet Motor pun gak bisa bergerak Nah sekarang motor bisa bergerak guys Look at that Jatuh guys Wow Wuhuu Underpass Mall Bali Galeria Ada trailer juga Nah ini baru suasana Tahun baru Bali guys Woy enjoy Mini Cooper Mereka Dia buka Itu ya Cutnya Gak bisa bergerak Gak bisa bergerak Kita masuk lewat kanan kali ya Disini kalau kanan sini Harusnya bisa bergerak guys Wohoh Siapa yang mau liburan ke Bali Tahun baruan disini Ayo Ayo Kam 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 Tahun baruan di Bali Bali guys Itu bule yang diri macet tadi Macet lagi disini Tidak bergerak Tidak bergerak Tidak bergerak Kita lihat ke belakang Wuhuu Macet Halo bro Orang Bali Dari mana Wow Ini yang bikin macet guys Ayo guys Ini Ini dari Jawa nih Liburan ke Bali Macet-macetan Enjoy Oke Kita menyelinap disini Nah kalau Disini guys Keluar dari Underpass Mall Bali Galeria Kalian kalau naik motor Ambil sebelah kanan aja Lumayan ada Space Untuk bisa terobos-terobos Nah cuman Tidak terlalu ya Kalau Kondisi kayak sekarang ini Kalau cuman Liburan-liburan biasa Masih bisa guys Cuman sekarang ini Memang bener-bener padat Ya Can't move Tidak bisa bergerak guys Kalau yang dari arah sana Masih lancar ya Pergerakan Ini guys Seninya naik Oh itu bapak tadi Itu yang disana Ke arah kiri dia guys Inilah seninya naik Kendaraan Motor Ataupun roda empat guys Di Bali Di jaman Di musim liburan Ini lumrahnya Bali di musim liburan Kayak gini kondisinya Kalau Sepi lengang Nah itu Harus dipertanyakan Nah kalau kayak gini Nah ini normal guys Bagus lah Buat dunia pariwisata di Bali Ini adalah motor Roda perekonomian Yang Menghidupkan Perekonomian Bali Good Very nice Oke kita ambil sebelah kanan Yes Maju Oke Wah ganti ini guys Ganti joki Alright Lumayan Banyak space disini Kita bisa melenggang Melewati Kerumunan Loda 4 guys Jadi kalau kalian Cuman liburan Berdua Gitu kan Ya disarankan Naik motor lah Kalau naik Mobil kayak gini Kalian akan banyak Menghabiskan waktu di jalan Oke Kita Sudah melewati Underpass Surarai Dan Mendekati Toko oleh-oleh Krishna Di depan itu adalah Toko oleh-oleh Krishna Sebelah kiri ini Ada factory outlet Ada bakso Solo Factory outlet itu Sepatu Murah-murah Banyak diskon ya Banyak diskon Dan harusnya ya Murah-murah Oke Disini Agak Terbuka lebar Space-nya Ruangnya Jadi kita bisa Melenggang Ya kita Ini sepertinya Ngebut guys Padahal Cuman 30 km Per jam Kita Bergeraknya Ini Karena memang Macet Jadi sepertinya Ngebut Padahal Cuman Jalan 30 km Per jam Satu titik Dimana Kemacetan Terjadi lagi Yaitu Di depan Toko oleh-oleh Krishna Ajik Krishna Guys Oleh-oleh Krishna Disini Mobil parkir Keluar masuk Yang bikin Kemacetan Nah seperti itu Dan di depan Ini ada Satu Areal parkir Lagi Buat pelanggang Ajik Krishna Yang lebih luas Lagi Disini guys Tuh Wow Tapi gak terlalu Rame ya Gak kayak Tadi malam Tadi malam aku lewat Lumayan Ramai banget Pengunjung Oleh-oleh Tuku Oleh-oleh Ajik Krishna Plat B BK Mobil baru B BK Mobil sini BK DK BK H Mobil luar BK Jadi Mobil-mobil Bali Banyak keluar Semua Travel-travel Bali Freelancer-relancer Bali Semua pada keluar Memadati Jalanan di Bali Ini Kayaknya gak bisa nih guys Oh Cannot Oke Mundur sedikit Gak bisa guys Sempit sekali Nah Selain Semua mobil Bali Udah keluar semua Nah Banyak mobil Dari luar Bali juga Yang masuk ke pulau Bali guys Mereka yang liburan Lewat darat Menyeberangi Nah ini DR Dari Lombok nih guys Kalau dari Lombok itu Dari pelabuhan Padangbay Di Bali Kalau Yang dari Jawa Itu melewati Pelabuhan Milimano Kelat B Kelat B Kelat B KT Daerah Jawa Semua nih Jawa Barat B Jakarta DKS Wow Lagu lagi Wow Seru guys BK Nah ini Medan BK Jauh sekali Dari Medan Mobilnya Nyampe ke Bali guys Itu perjalanan Berapa Hari itu 6-8 hari ya Kita mendekati Bandar Udara ya Beberapa Ratus meter lagi Kita mendekati Bandar Udara Ngurah Rai Sekarang kita masih Di jalan Bypass Ngurah Rai Keluar dari Underpass tadi Masuk ke Jalan Bypass Ngurah Rai guys Di sini Banyak Pertokohan Dan Adalah Tempat-tempat Sepah Di sini Negriya Bugar Negriya Bugar Ini Lumayan Murah Tempat Masas Terhadap Terhubungan Dan Tradisional Ya Jadi Kayak Masas Di kampung Murah Oke Terpantau Adat Merayap Uh Ngebut Di tengah Oh Lewat Kiri Sini Agak Pelan Di depan Agak Pelan Kalau di tengah Bisa Ngebut Karena Space Mungkin Lebar Sekali Di tengah Jalur Jalur Tengah Sama Sama Dengan Macet Di sini Terima Tengah 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 Kec Tengah Tengah Wah ini yang di depan ini pelat G Elok Lampunya rame banget Ini yang tadi ngebut di tengah itu Main zig zag kiri kanan kiri kanan Untuk kiri Space nya banyak di kiri kanan ya Wow Wow Sebelah kanan ini udah underpass lagi Underpass bandara ngurarai guys Ini mobil banyak ke arah kiri ya Ke arah Ke underpass kosong guys Yang ke arah kiri banyak Ini yang menuju ke bandara Kalau ke kanan Kalau ke kiri menuju ke Toll Wow Ini kemungkinan ke arah Nusa 2 Atau ke kute ke kanan guys Dan Nusa 2 ke kiri lewat tol dia Dan underpass ngurarai aircourt Kosong guys Kita jos disini Laskan guys Wow 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 Di belakang tuh liat Kosong guys Dan dari arah sana yang macet tuh Wow Itu yang dari arah Uluwato Dari arah Jimbaran Macet ini Nah ini kok belok kanan disini Ini bahaya Wuhu Macet guys Ini kemungkinan yang baru Banyak yang baru pulang dari Uluwato ya Uluwato untuk nonton keca Sedangkan yang dari arah Kute Dari arah Bandarangurawai Dari arah Seminyak Ke arah Keembaran Nusa 2 Uluwato Lengang Lihat itu guys Di depan kita Lengang banget Sedangkan yang di sebelah kanan Wow Padat merayap Yuk kita lihat intip guys Look at that Lihat itu guys Sebelah kanan macet Dan di depan kita lengang Wow Lihat itu guys Wuhu Macet guys Mudah-mudahan kalian bisa melihat ya Dari layar monitor ya Disini aku Coba berdiri nih Untuk bisa ngeshoot Yang di sebelah kanan Dari arah berlawanan Mendekati lampu merah Gimbaran Ini tempatnya Macet biasanya Dari arah aku ini guys Tapi disini lengang sekarang Dan yang kanan tuh Yang lame tuh Wow Itu kan yang keluar dari Gimbaran juga Yang keluar dari Daerah seafood cafe Gimbaran Wow Masih panjang padat Macetnya panjang Padat Wow Ada mobil Bawa keren juga Ayo Masih nyabung Kepacetannya Masih nyabung guys Ini sampe untung nih Ini udah mau nyampe Simpang McDonald Gimbaran ya Dari arah berlawanan Aku ini Masih terpantau Macet total ya Tidak bergerak Ini bisa dibayangin Berapa jam Mau nyampe Untung Wow Kalian bisa bandingin guys Yang sebelah kiri Searah dengan aku Dengan yang sebelah kanan Berlawanan arah dengan aku Keadaan Lalu dikas Lengang Dan padatnya Bisa kalian kelihatan Mencolok banget Ini kebuninan Di tengah-tengah Lampu Merang Ini bisa macet juga ini Oke Lampu hijau Ini Lampu Merang Jalan Uluwatu ya Persimpangan McDonald VFC Disini biasanya tempat kemacetan Wah Tidak lambat Ini bisa-bisa Merah lagi Ini Wow Lihat ini Mau kemana itu Naur Polisi Dan ini keluar dari Uluwatu Ini yang sebelah kanan aku Keluar dari Uluwatu Dari Lampu Merah tadi Perempatan Coba kalian lihat ya Sampai mana Padatnya Panjangnya Ke belakang Sampai mana Guys Kita masuk Daerah Jemberani Guys Ini Jalan Uluwatu Yang menuju ke arah Universitas Udayana Unut Dan disini adalah Tempatnya Kuliner Disini banyak Pilihan Destinasi kuliner Buat kalian ya Look at that Macet Ini mau Yurten ya Mau Patah balik Wow Dan tidak bisa Masuk disana Ini juga Mau Nyebrang ke kanan Tidak bisa ini Motong jalan Susah Wow Rebutan itu guys Karena disini Dibilang Tidak boleh kanan Itu Gacuan Dan Kepadatan Lalu lintasnya Kemacetan Kena lampu merah Sampai arah sini Masih Amazing Menakjubkan Keadaan Lalu lintasnya Dan berakhir Sampai disini Disini tempat Itu Seafood Restoran seafood Bali Ocean Fish Udah Disini Sudah Tidak ada Terian Wow Amazing Pemandangan Lalu lintas Di Bali Di malam Sabtu Tanggal 29 Desen 2023 Dua hari Menjelang Malam Tahun baru Keadaan Parinsata Di Bali Lumayan Padat Dengan Lalu lintasnya Menunjukkan Banyak Wisatawan Yang sudah Berdatangan Ke Bali Untuk penikmati Liburan Akhir tahun Guys Ini banyak Yang liburan Ke Bali Kalian Liburan Kemana Guys Oke Sampai disini dulu Ya Liputan Aku Hari Ini Malam Ini Tepatnya Semoga Dapat Menjadi Informasi Ataupun Hiburan Yang menarik Buat Kalian Tentang Lalu lintasi Bali Di musim Liburan Tahun Baru Ini Terima Kasih Atas Perhatian Kalian Dan Sampai Ketemu Lagi Di Video Aku Selanjutnya Bye Sampai 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 Kalian Sampai 200 Sampai Sampai